Jumlah kecilagaan lalu lintas tepik ke kasus narkoba salila tahun 2018 di wilayah hukum Poracimahi Lewin Yerorot, Batandina tahun 2017. Eta halte dicindekin Kuka Poracimahi nalika peting bagantina tahun di pendopo DPRD Kota Cimahi poes senin peting. Siaran pers akhir tahun digelar Poracimahi dipimpin langsung Kuka Poracimahi AKBP Rusdi Pramana Suryanagara di pendopo DPRD Kota Cimahi senin peting. Kuka Poracimahi netelaken sakumna lampah pidana di wilayah hukum Poracimahi tepika akhir tahun 2018 lewini Yerorot, Batandina tahun 2017. Jumlah kecilagaan lalu lintas dina tahun 2017 niti opat 184 kasus. Ari dina tahun 2018 Yerorot jadi opat 180 kasus lakaan. Kasus panjalimpangan lalu lintas anungurangan tina jumlah selapan puluh tilur rebu jadi delapan puluh tilur rebu tina tahun 2018. Liantik itu jumlah kriminalitas gen Yerorot kasus kejahatan narkotika anu turun genep belas persen Batandina tahun 2017. Perbandingannya memang terbanyakan di Bandung Barat karena dari segi luas wilayah juga disana lebih luas kemudian jumlah penduduknya juga lebih banyak sehingga lebih banyak juga terjadi kejadian disana. Kalau untuk laka lantasnya, laka lantas ya sama kebanyakan di wilayah Bandung Barat. Kapolres Cimahi Ngembohan tahun 2018 mengurupat tahun politik. Kukituna pihaknya pepejah ke masyarakat sangkan serawasnya ngejaga katartiban sarta keamanan leleweknya sewang-sewangan. Pihaknya miharap tayap provokasi di Saban Widang di wilayah Gawena. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV